Nah kali ini saya ingin sharing cara membuat endapan daun pandan ataupun pasta panas secara alami Nah ini cocok banget loh untuk pembuatan kue ataupun kue tradisional dan kue-kue lainnya Nah untuk bahan-bahannya disini Irsad pakai 40 lembar daun pandan atau kalau membuat pasta suji bisa menggunakan 40 lembar daun suji Ataupun lain sebagainya itu disesuaikan saja Kemudian daun pandannya kita gunting-gunting agar nanti pada saat di blendernya tuh berjalan lancar mesinnya Karena kan sama juga daun banyak serat-seratnya Kemudian kita tuangkan air ini Irsad pakai satu liter air karena airnya agak banyakan agar nanti saat di blender itu lancar Atau kalau seandainya mau proses di press juga bisa jadi tanpa harus di blender ambil air pandannya tuh di press saja gitu Itu bisa tanpa menggunakan blender itu pun lebih cepat pastanya itu lebih kental Kalau ini kan harus didapatkan dulu Nah ini setelah di blender tadi Nah ini dia emang gak ke blender semua karena kan ini kayak Daun-daun di dalamnya tuh emang gak ke blender semua Karena kan belak serat-seratnya kalau daun pandan itu ataupun daun-daun lainnya Sejenisnya seperti itu Nah ini hasil dari jus pandan yang tadi Ini kita endapkan selama 3 hari Jadi nanti pastanya tuh yang kita ambil itu yang di bawahnya Jadi endapannya kita ambil Atasnya nanti kita buang Seperti itu Jadi kita ambil yang bawah aja yang paling kentalnya Nah selamat mencoba Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih